Saya Steniso SE Direktur Utama bersama keluarga besar perusahaan daerah pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah Minal Aydin Wal Fahicin Mohon maaf lahir dan batin Saya Norja Hemi Van Boni, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado Wakil Ketua DPRD Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Kiranya di bulan yang Fitri ini semakin mempererak kesatuan dan persatuan di Kota Manado yang kita cintai Minal Aydin Wal Fahicin Mohon maaf lahir dan batin Pemakaman Almarhum Yamin Lasarika mendapat penolakan dari warga Kombos Timur Kecamatan Singkil Kota Manado Senin 1 Juni 2020 Menurut beberapa warga Kombos Timur menjelaskan bahwa mereka tidak setuju kalau almarhum tersebut dikebunikan di wilayah Kombos Timur karena warga menganggap bahwa almarhum tersebut difonis PDP dari rumah sakit sedangkan dari pihak keluarga menyatakan tidak ada yang dinamakan PDP terhadap almarhum Yamin Lasarika sehingga pintu masuk wilayah pekuburan ditutup dan para warga Kombos Timur berjaga-jaga jangan sampai almarhum dikuburkan di wilayah mereka dan perlu diketahui bahwa pekuburan yang terletak di wilayah Kombos Timur itu adalah tanah milik warga Ketang Baru saat rombongan pengantar jenasa tiba di seputaran Kombos Timur pukul 8 malam tepatnya di depan Gapura samping pesantren terjadi saling melempar batu tapi para warga dan keluarga pengantar jenasa tetap masuk untuk menguburkan jenasa tersebut tepatnya di depan puskesmas Kombos warga Kombos Timur lari ke arah bukit karena jumlah warga ketang ternate baru terlalu banyak dan saling serang dengan batu terima kasih terima kasih jangan berubah tapi yang itu jangan jalan seperti itu kalau mau jihad jangan berbuku 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 selamat menikmati selamat menikmati menuburkan jenasa sudah tertutup kembali dan diketahui siapa yang menutupnya dan warga kombos menyerang dengan batu kepada masyarakat ketang ternate baru selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan tidak lama kemudian anggota porsta manado tiba di lokasi pekuburan dan langsung ambil tindakan dan membuang tembakan kepada warga kombos timur dan menyisir di atas bukit dan saat itu juga para keluarga amarhum langsung menggali kembali lubang tersebut dan berhasil dikebumikan walau ada-ada penyerangan batu dari atas bukit berikut cuplikannya terima kasih 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 Ya Allah Nayang Ya tidak perlu tangkap dari pelura Muro Dempala Ini kan Provokator ya Provokator Mesti cari Dempala Khusus Dempala Cari Dempala Cari Dempala Mencetolong ya Gimana mau bertanam Jawa Lepar Mari silahkan kembali Ayo pulang Chandra Mataosti 5.com melaporkan dari Manado